Kewasa Tuhan untuk mengurangi kami Membuka pilihan rohani kami untuk dapat berbicara dengan Tuhan Melalui nasihatmu yang akan kami sampaikan dalam namus Amin Selamat hari sahabat Selamat hari sahabat Seratnya kasih dan Tuhan Sahabat ini merupakan sahabat yang istimewa bagi kita Di lamanan umat-umat Tuhan atau para penimpin gerja kita pada saat-saat yang lalu Telah mendirikan pendidikan nembaga sekolah kita Dan nembaga ini pun sampai ke Tanjung Barat atau ke Pasar Minggu Dan para pendiri gerja kita Menerima panggilan tersebut Dengan mendirikan sebuah sekolah Yang akan menjadi satu alat yang diciptakan oleh Tuhan Bahwa Hati ini akan menjadi satu Alat untuk membawa diri Seratnya kasih dan Tuhan Pada kesempatan ini Kami akan menyampaikan satu khutbah Mengenai perjalanan Menuju yang terbaik Enjoy Excellent Beberapa tahun yang lalu Seorang pelajar yang sudah sebuah Membijaksana Mengumpulkan pembantu-pembantunya yang bijaksana Dan memberi mereka satu tugas khusus Dikatakan Saya ingin kalian menyusun satu tugas Pesat apakah yang akan kita sampaikan kepada generasi penerus kita Saudara-saudara Tuhan Tuliskan diri itu dalam satu buku Dan buku itu akan kita wariskan kepada generasi penerus kita Kemudian para orang yang disaksana ini datang berkumpul Dan ketika mereka berkumpul Mereka dikatakan Kami akan melaksanakan Dan seketika itu juga mereka pulang Dan setelah bertahun-tahun lamanya Para orang yang disaksana ini datang Dan setelah datang Maka dibawakanlah buku dengan 12 volume Ketika Raja melihat daripada kecebalan buku 12 ciri tersebut Raja mengatakan Hal ini masih terlalu tebal Untuk kita sampaikan Hal ini terbaik untuk generasi penerus kita Kemudian dikatakan Kembalilah Dan saya untukkan Ini untuk diri kasih Apa yang terjadi Saudara-saudara Tuhan Setelah beberapa tahun Selanjutnya Maka orang yang disaksana ini datang kembali Dan mereka membuat satu buku Dan ketika membuat satu buku Kemudian orang yang disaksana katakan Silahkan Tuhan Raja baca ini Dan ketika dibacakan buku ini masih terlalu panjang Tentu buku ini tidak akan hanya punya Waktu generasi penerus kita untuk membacanya Kemudian tolong kalian kembali Dan saya butuhkan Kalian harus dikasih itu Dengan beberapa alimea atau praga Saudara-saudara yang kasih Tuhan Orang bisa saling kembali Dan mereka kembali Dengan membuat satu bah Tapi ketika satu buku Dikatakan ini masih terlalu panjang Saya ingin kalian kembali Untuk merikaskan Apakah kira-kira Hadir yang terbesar Yang akan kita sampaikan Kepada generasi penerus kita Kemudian orang ini kembali Dan setelah satu tahun lamanya Mereka analisa Dari satu buku yang ada tersebut Dan mereka menemukan satu peranggap Dan kemudian diberikan kepada mereka Tuhan Raja Inilah nasihat terbaik Untuk generasi penerus kita Mohonlah kiranya UNU undangkan ini Menjadi satu keputusan Untuk ikuti oleh rakyat kita Kemudian Raja ini katakan Masih terlalu panjang Mari kita sedengah dikatakan Apakah kira-kira Hadiah terbaik ini Satu alimea terlalu panjang Kemudian Raja katakan Kebijakan terbaik Dari segala jauh Tidak akan ada Pemberian sumat-sumat Dan tidak akan ada Inilah nasihat Daripada rakyat ini Inilah yang diwariskan Kepada generasi penerus Bahwa sanggur Tidak akan ada Yang sia-sia Dengan apa yang kita lakukan Melalui pekerjaan ini Serangga kasih Tuhan Bisa jadi para pedaguan kita Pada saat-saat yang berlalu Para peonir kerja Waktu membangun kerja ini Mereka katakan Dapat untung Apakah saya ini Tetapi Serangga kasih Tuhan Coba kita lihat Begitu banyak Umat-umat Tuhan Melalui kerja Atau melalui sekolah Datang ke kerjaan ini Amin saudara Itu artinya Bahwa Tidak ada yang sia-sia Daripada Pemberian Atau pekerjaan Yang disampaikan Pada saat-saat yang berlalu Serangga Tunggu terus secara mental Mor Fisik Dan spiritual Orang-orang Atau anak-anak Yang bergantung Tari akan menjadi Modal Daripada gereja ini Menjadi anak-anak bangsa Dimanapun mereka berdadak Tidak harus mereka Menjadi anggota gereja Adveni Hari ketidu Seorang filosofis mengatakan Satu orang yang memiliki keyakinan Sama dengan 99 orang Yang berminat Dua orang yang memiliki keyakinan Dua orang yang memiliki keyakinan Seratus orang Seratus orang Seratus orang miliar Kelihatannya memang Probe kesana Dikatakan ketika disurvey Untuk Seratus miliar berkini Maka seratus orang ini Dikaji Berbagai lapor belakang Pendidikan Adanya satu Adanya sekolah Dan segala macam Kemudian ditemukan Di antara mereka Memiliki Ciri-ciri yang sama Satu kesamaan Yang mereka miliki Dikatakan adalah Bahwasannya Mereka adalah Penemu yang hebat Mereka Penemu yang hebat Mereka dapat Memilihat Sesuatu yang baik Dalam diri orang lain Dan dalam setiap Orang yang terkaya Untuk saat ini Adalah Bikis Ya 75 bilion Yang punya Kekan Kemudian Sampai dengan Aman Sio Warren Murphy Ya Orang-orang ini Adalah penunggu-penunggu hebat Dan bagaimana Kadang-kadang dari mana Orang-orang ini Adalah keadaan Dunia Seorang anak kecil Tiba-tiba dia marah Secara mendadak Dan berteriak Kepada ibunya Ibu Saya sangat membencimu Kemudian dia berlari Ke satu lebah Pertumbungan yang ada di sana Dia katakan Saya sungguh membencimu Saya sungguh membencimu Dan saya sungguh membencimu Kata seorang anak tersebut Kemudian Ketika dia berdiri Di gunungan ini Seketika dia dengarkan lagi Suara Suara Balas Atau ikut Dari lebah tersebut Mengatakan Saya membencimu Saya membencimu Dan saya membencimu Kemudian anak ini Kait Ada apa yang suara Kemudian dia berlari Kepada ibunya Dan mengatakan kepada ibunya Mama Saya pergi ke Temin itu Dan saya mendengarkan Ada orang yang nakal Di bawah sana Wah Kenapa Iya Ketika saya Pergi di sana Bahwa anak di bawah sana Mengatakan Dia berdiri Kemudian Ibunya membawa Anak ini Ke depan temin itu Dia katakan Marilah katakan kembali Saya menyayangimu Saya menyayangmu Dan seketika Suara ini Meneguh kembali Mengatakan Saya menyayangimu Dan saya menyayangimu Artinya adalah Apa yang kita keluarkan Akan datang kembali Kepada kita Sebenarnya Tuhan Kehidupan adalah Suatu gemak Ya Kalau kita keluarkan Keluar Dia akan datang kembali Kepada kita Apa yang kita tahu Akan kita tuai Dan apa yang kita berikan Akan kita proleh Apa yang kita lihat Dalam diri orang lain Akan ada Dalam diri kita Tidak peduli Siapapun kita Atau apapun yang kita lakukan Kalau kita Mencari Apa yang terbaik Untuk mencari Imbalang terbatas Dalam segala Bidak Imbalang terbatas Kita seharusnya Mencari kebaikan Kepada diri Setiap orang Dan dalam setiap keadaan Menggunakan prinsip utama Sebagai satu Penanggung Serahku Ketika kita Mau melakukan sesuatu Kepada sama kita Berjuang dan berusaha Untuk berlampungan yang terbaik Ulangan laman 49 Topik ini Menjadi Ayat Dasar Kepada orang Dengarlah Hai orang Israel Tuhan itu Allah kita Tuhan itu Esa Sampai 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 Di Israel Di Jeruk Ada kalimat Yang disebut Kalimat Semba Semba ini Menjadi Satu kalimat Yang harus Dicatat Kepada Setiap Anak yang Baru lahir Jadi setiap Anak yang Baru lahir Maka Ibunya Akan Menggenduknya Dan Menyanyikan Ayat ini Ulangan 6 E4 Sampai 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 Kepada Setu Anak yang Lahir Di Jauh Ketika Ibu menyusun Mereka Sedang Tidur Mereka Akan Dianjikan Lenggungan Buking Dan Mereka Akan Mendengarkan Oh Inilah Tuhan Israel Tuhan Itu Satu Sema Tuhan Min Orang Israel Apa yang terjadi Selama Berapa Alam Teripinasinya Ketika Masa Holocaust Dimana Setiap Alam Yahudi Maka Orang Yahudi Harus Bumih Bapak Ikut Awami Terjadi Banyak Ayah Daripada Orang-orang Yahudi Dibun Disiksa Disiksa Dibotong Kaki Tangannya Dan Kepalanya Dan Ketika Ayah Atau Ibu Melainkan Anak Maka Untuk Menjelamatkan Anaknya Maka Anak Ini Ditidikkan Kepada Fatih Fatih Asuhan Dan Mereka Katakan Selamatkan Anak Ibu Selamatkan Anak Ibu Dan Ayah Mati Semua Berkini Bapak Kemudian Maka Satu Ketika Ketika Holocaust Berakhir Datanglah Rabi Orang Yahudi Yang Besar Saya Akan Mencari Kenduruan Kenduruan Yahudi Kemudian Ketika Datang Kepada Panti Asuhan Yang Umumnya Adalah Panti Asuhan Katolik Yang Banyak Menerima Ketika Rabi Orang Dikatakan Kami Mau Melihat Apakah Diantara Anak Anak Ini Ada Anak Yahudi Pris Atau Pastor Daripada Panti Mengatakan Disini Hanya Ada Anak Katolik Tidak Ada Anak Yahudi Habis Terjadi Baiklah Kalau Begini Bolehkah Saya Dan Waktu Sore Hari Nanti Atau Malam Hari Saya Mau Bertemu Dengan Anak Anak Kemudian Baiklah Kalau Silahkan Datang Kemudian Rabi Besar E Datang Kepanti Dan Ketika Dia Datang Kepanti Maka Seketika Rabi Besar Mengatakan Semah 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 Maka Seketika Anak-anak Keturuhan Yahudi Maju Ke depan Dan Dikatakan Ini Ini Orang Yahudi Semah 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 Berdiri Lagi sana Dan Anak ini Tiba-tiba Histeri Semenangis Mama 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 Kenapa Kenapa Bisa Terjadi Seperti Anak Ini Telah Dicatat Dalam Hadis Anubarinya Sejak Kecil Dan Dikatakan Mereka Anak Yahudi Soalnya Kumpas Tuhan The Lord Is One The Lord Is Our God Oke Jadi lagunya Kurang lebih Mereka Berdiri Oke Mereka Katakan Bahwa Tuhan Itu adalah Tuhan Dan Dia adalah Satu Ya Dan Sungguh Luar Diasa Kasih Daripada Tuhan Itu Yang Dianyikan Pagilah Kepada Anak Anak Yang Mana Orang Tuhan Mereka Banyak Diasa Karna Nabatuhah Here Always With Lord God The Lord Is One Blessed Be Name Glories Kingdom Raised Forever One Here Always With Lord God The Lord Is One Blessed Time Is Lord Liebe Kingdom Raij Forever Bye If A Lord God A B Selamat menikmati. Selamat menikmati.